Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya disini di BHR 09 kali ini saya akan review sebuah bur bur milik mail tank multi fungsi disini fungsinya banyak sekali namun ini sudah saya gunakan saya beli seminggu yang lalu ya saya coba gunakan untuk memasang kanopi depan rumah untuk masang pintu untuk bor beton beberapa bor beton juga masang Hai pinabol juga bor kayu ya di sini untuk harga harganya ini seratus kurang lebih seratus dua puluh lima ribuan ya Hai untuk harga karena ini ada promosi saya beli di online Hai nah inilah jadak eh nah ini adalah merek mail tank merek mail tank 200-230 volt kecepatannya itu 50 per 60 Hazit kemudian untuk watt 580 watt Hai modelnya adalah model SH325 di sini saya ini saya ini gunakan udah memasang pintu kemarin pintu rumah Hai jadi pintu rumah model-model ini Excel-Excel nya saya gunakan menggunakan bor nah ini kecepatan putarannya tidak terlalu cepat artinya kalau bor bor gede ya untuk memasang pintu dia biasanya slek di bawahnya itu karena terlalu tegangannya terlalu gede putarnya terlalu tinggi kalau ini Hai saya pikir saya rasa enggak terlalu ya nyaman sekali putarannya tidak terlalu tinggi tidak terlalu cepat Hai powernya maksudnya ya untuk harga tadi sekitar segituannya hai 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 ini produk mail tank untuk Hai ebook membukanya ini dia tidak menggunakan kunci untuk membuka membukanya ini cukup mudah tinggal pegang saja seperti ini membuka ininya kita geser ke bagian kiri seperti ini ini untuk membuka kita coba ya nah sekarang kita coba untuk membukanya pastikan kita geser bagian ininya ke kiri ya untuk membuka artinya putarannya ke sini membuka putarannya Hai ini harus menggunakan kain kalau langsung tangan rasa sakit kita menggunakan bantuan kain gar tidak terlalu sakit pada tangan Oke lainnya ke sini kita pegang nah nah artinya dia sudah membuka kalau menggunakan langsung sakit jadi untuk membukanya ini cukup dengan tangan ya seperti ini lalu bagaimana untuk mengencangkannya mengencangkannya kita kita geser lagi ini ke kanan Hai nah kemudian kita kencangkan Hai contoh nah ini dia akan kencang tuh tuh nah seperti itu ya untuk membukanya kita geser ke bagian kiri ini sebagian udah tergores kanal karena kemarin saya masang kanopi menggunakan kiri bagian kunci bagian kuncinya ada kuncinya ya Sekarang kita coba untuk membuka baut bagian pintu atau jendela nah ini coba kita buka di bagian yang ini nah kita coba untuk membukanya ya Nah ini pasti selek selek kita coba cari yang lain coba kita yang ini pelan-pelan saja nah oke jadi seperti itu ya teman-teman kita kecangkan lagi ke kanan oke hanya saja kalau menggunakan ini karena putarnya terlalu cepat terlalu tinggi powernya ya pasti selek ke baut Oke seperti ini hasilnya ya Nah jadi dia lubang ininya cepat selek karena di bagian sini sini tidak ada settingan untuk mengatur putaran ya tidak ada settingan atau menyetel untuk putarannya tidak ada kalau untuk board cordyless purchase biasanya kan ada atur nih putarannya kecepatannya nah diatur ya jadi seperti itu untuk membuka baut kanal atau beberapa baut tergantung pada kuncinya yang ini Hai nah ini adalah nah ini adalah untuk memasang atau membuka kanal baut-baut selain dari kanal eh menggunakan tangan tangan seperti ini pun bisa ya untuk membukanya kita coba ah eh salah kita kencangkan kita menggunakan kain Hai seperti ini ya Hai jadi ini untuk merakit kanal menggunakan ada mata bornya mata bor kunci Hai di bor ini multi fungsi Hai cuman kalau misalkan dipakai bor beton pakai bor beton saya sarankan hai hai eh boleh sih boleh boleh untuk pakai bor beton ya boleh cuman terlalu jangan terlalu dipaksakan Hai karena ini didesain Hai untuk bor kayu baut ataupun obengnya kalau bor beton kalau bor beton keras jadi saya sarankan pakai bor yang gede ya kalau dipaksakan ini akan cepat rusak nanti kalau dipaksakan karena ini bor kecil karena ini bor khusus untuk masang kanal masang pintu jendela seperti itu saya sarankan untuk bor beton menggunakan bor beton menggunakan bor beton yang eh bor beton ya berbeton yang lebih gede ya Hai kalau untuk bor bor seperti ini Saya tidak menyarankan Hai tidak menyarankan kalau untuk bor beton jadi inilah hasil dari bor menggunakan kunci tadi untuk memasang kanal dan rang ya karena ini multi fungsi jika kita ingin memasang kanal tinggal kita beli saja mata bor kuncinya jika ingin mengebor beton kita beli saja mata bor beton Hai terima kasih sudah mampir dan stay di channel saya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Hai buat jadi bahan referensi atau bahan perbandingan kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puluh selamat menikmati selamat menikmati